Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini nstr elektronik akan mereviewkan ya sebuah alat yang mengkonverter ya dari arus tinggi ke 12 volt ini alatnya sangat kecil sekali ini fungsinya merubah dari arus tinggi ya arus tinggi dari 6 dari 55 volt sampai 130 volt menjadi 12 volt alat ini fungsinya bisa sebagai power supply PSO ya spawes power supply daripada bias ya bias kelas D kan sekarang umumnya untuk bias kelas D pakai trafo sekarang tidak usah lagi pakai trafo atau adaptor ya langsung dari PS utama ambilnya arus dari umumannya arus utama memakai 65 volt ya diambil dari sana outputnya langsung ke bias outputnya sudah terlegasi terregulasi ya menjadi 12 volt ini saya akan coba ya untuk ngeceknya ambilnya ya cara praktikannya Anda bisa lihat pada di lapak pada gambar terakhir cuman di sini sangat terangkan ya di sini ya ada ya di sini ada input sama output ya inputnya isi sini tertulis 50 volt sampai 130 volt di sini outputnya outputnya di sini 12 volt ya cara pemasangannya ya cara pemasangannya ini sudah saya pasang kabel ya cara pemasangannya ini jangan sampai keliru inputnya ya inputnya itu ada arus plus dan negatif jadi konventor ini bisa diaplikasikan untuk trafo konversional atau juga trafo konversional atau juga SMPS ya yang mempunyai arus CT antara dari 65 volt ke atas sampai 100 lebih volt ya anggaplah 130 volt cara pemasangannya disini ya di sini ada arusnya ya arus plus volt plus disini CT atau nol disini disini adalah volt negatif cara pemasangannya cara pemasangannya disini juga ya tertulis plus dan juga negatif ya min ya ini inputnya inputnya disini saya sudah pasang ya plus ini tertera disini plus disini min ya yang bertawa warna hitam adalah negatif yang warna merah adalah positif cara pasangannya disini yang harus ya negatif ke ini ya negatif ke hitam dan plusnya ini bukan plus ke sini bukan ya bukan ke plus ini plusnya ke CT atau ke nol ya begini caranya ini pemasangannya nah ini sudah betul arus ini sudah ya arusnya ini arus utamanya ini langsung saya cekkan arus utama sekarang ini Hai adalah ter-setting ya 65 volt ini sudah ini saya hidupkan SMP nya dulu ya SMP nya saya hidupkan saya coba pasang ya SMP nya saya colokan ini sudah hidup ya konvertornya sudah hidup dengan inputnya ya input yang masuk ke sini ini adalah 65 volt ini ya inputnya adalah 65 volt ini inputnya dari sini dari SMPs 65 volt ini saya outputnya saya cek ya Oh ya ini inputnya 65 volt ya saya cek pada outputnya disini outputnya ya ini output ya sudah saya saya tersolder pakai pakai ke arus bias tapi saya cek dulu nah saya cek dulu ini ya saya cek pada inputnya ini ya Hai pada inputnya saya cek di sini ini Hai sama ya 666 itu Hai burung konek ini ya Hai anam lima folia input ya di sini outputnya 65 volt-nya volt ini outputnya saya cek di sini itu outputnya keluar sebentar dulu kurang konek nah 12,4 inputnya ini inputnya ini 65 outputnya sudah menjadi 12 volt ini sudah konvertor ini aman ya untuk pemakaian jangka panjang aman dan juga teregulasi ya meskipun kena hantaman bas keras mau kecil tetap outputnya stabil ya di 12 volt di sini 12 volt,4 ya kurang lebih antara silisinya volt 12 lebih sedikit lah ini pengganti dari power supply atau adaptor untuk menjadi bias karena sangat simpel sekali karena untuk kelas D kalau umpama pakai adaptor kadang-kadang tidak bersamaan ya hidupnya tidak bersamaan itu bahaya kalau sudah ambil dari PS utama seperti ini pasti outputnya itu bersama ini saya coba ya ke ini sudah outputnya sudah ya outputnya saya cek lagi satu ke lagi outputnya ini sudah 12 volt ya ya ini diperhatikan dulu ini inputnya ya inputnya diperhatikan dulu ini 65 volt di sana ya itu ya sedangkan outputnya ini saya cek lagi outputnya 12 volt jadi disini sudah tertera sudah ini ada pasti yang saya pasangkan kabel ini ya sudah saya pasang kabel untuk bias ini saya coba saya coba saya coba ke kelas D2K5 ini saya coba kelas D2K5 ini saya coba pasang dulu arusnya ya sebentar saya matikan dulu ini saya pasang ya kabel stromnya yang ke bias ya sebentar dulu ya nah ini kabel biasnya sudah saya motor bisa nah ini kabel biasnya sudah saya terpasang ke bias dan saya pasang arus utamanya ini arus utamanya sama ya nah ambil disini juga segitu ya ini plusnya siapa like char ya plusnya siapa sang Hai dan ini negatif ya hitamnya ke sini juga plus ya Ini Negative dan tinggal Yang groundnya Ini groundnya disini sama Pemasangannya Ini berlaku untuk semua PSO ya Baik dari trafo Atau SMS sama saja Ini sudah terpasang Semua Ke Kelas D Ini saya langsung loading Saya coba ya Saya hidupkan saja dulu Ini Ini sudah hidup ini ya Ini sudah hanyalah ya Ini dengan arat ini sudah Ini saya cek ya Yang untuk kebias Ini soalnya ya Itu 64 ya 65 Ini 65 Masuk ke Converter ya Atau PSO biasa Sebentar dulu Ini sudah masuk ke bias Ke alat converter ya Menjadikan Dari 65V ke 12V Ini langsung masuk ke bias Ini Ini masuknya ke bias Ini saya cek ya Yang sudah hidup ya Saya cek outputnya ya Saya cek outputnya ya Ini dalam keadaan hidup ya Keadaan bunyi Ini saya cek outputnya ya Ini outputnya yang kebiasa Itu Ya Nah tertera 12V Sebentar Nggak konek ya Itu 12V Nah itu 12V Ini dari 65V ya Dari 65V Dijadikan 20V Putihnya ini Ini arusnya ya Arusnya yang 64V Inputnya Itu kan 65V ya 64V Inputnya 64V Akutnya disini 12V ya 12V ya Dengan adanya Converter ini ya Sangat aman sekali Ini berlaku untuk semua Semua kelas D ya Baik full-breed Hal-breed Semua berlaku ini Satu kit ini Satu PCB Daripada Kit driver kelas D Baik full-breed Atau hybrid Karena ini Saya diaprisikan Sementara Untuk percobaan saja Untuk kelas D 2K5 Full-breed Dengan arus Utama PS utama Itu dengan Volt 65 Sekalian ya Sekalian ini saya Reviewkan ya Reviewkan Dengan SMPS 2KVA Resonan ya Sebentar dulu ya Ini saya Apisikan dengan SMPS Resonan Sedang Bos Dan Dos Sampai Jumit Terima kasih telah menonton 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 Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.